Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sesantara, salam sejahtera untuk kita semuanya Salam, Om swastiastu, nama buddhaya, salam kepanjikan rahayu Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang secintai saya apakan Polres Tangerang Selatan memanggil pihak Ibu Mariana dan Al-Famad Terkait dengan coklat ket yang menghebohkan itu Bapak Kasar Tereskirin dan semua jajarannya Saya Pak Amir, sangat-sangat berterima kasih banyak Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Bapak Boris Kansel dan Pak Kasar Sehingga pada malam hari ini dari pihak Pak Pengacara yang sangat-sangat luar biasa Dari pihak Pak Al-Famad yang mengheboh untuk melakukan perdamaian ini Saya sangat berterima kasih kepada Saudara-saudara Haridah Yang telah mediasi sehingga malam ini bisa terjadi kesempatan yang perdamaian semua Mungkin dari saya, saya mohon maaf kepada manajemen Al-Famad Yang telah membuat netizen sangat-sangat luar biasa umingnya ini Sekali lagi saya, Al-Famadji Amir, meminta maaf kepada manajemen Al-Famad Oke ya, itu dia Ending dari drama scene-kait pesulat coklat Yang terjadi di Al-Famad di Tangerang Selatan Akhirnya berlangsung damai Ya, memang layaklah diselesaikan secara damai Atas kasus dua batang coklat tersebut Yang memalukan Akan tetapi Ada pelajaran yang wajib kita ambil Apalagi ini lawyer ya Anda lawyernya Mariana ini Ibu Mariana Anda lawyer mestinya bisa berpikir panjang Kalau klien Anda mungkin orang yang sedang panik ya Orang yang sedang emosi atas kasusnya itu Tapi lawyer kan mestinya bisa memberikan wawasan yang luas Sebelum bertindak Sebelum melakukan langkah-langkah Terbentuk dampaknya seperti apa ke depan Lawyer harus punya set itu lah Lah ya om, tahu-tahu sudah tahu salah Mencuri, mengambil Kok ya berani-beraninya Mengintimidasi karyawati Al-Famad Untuk meminta maaf Itu kan namanya bunuh diri Ya Lawyernya ini menurut saya Tidak memberikan edukasi sepenuh secukupnya Kepada kliennya Jangan begitu Anda harus berpikir dampak Buruk Atas step-step yang dilakukan Ini memang sudah berakhir damai ya Antara Mariana dan pihak Al-Famad Tetapi sanksi sosial tidak hanya berhenti sampai disini Ya Bank pengacara tadi Sanksi sosial Yang diterima oleh Ibu Mariana ini Tidak tahu sampai kapan akan berakhir Karena sudah Berapa juta orang yang melihat aksi itu Tetangganya juga pasti tahu kan Tetangganya pasti tahu Dan akan memberikan sanksi sosial yang Tidak bisa dibayang Saya kira tidak pindah saja untung Ibu Mariana Kecuali kalau memang dia memang Merasa tidak bersalah Tidak malu Karena mungkin Padahal ada kleptomania Misalkan Itu sih Lain ya Tapi kalau orang normal Pasti Kemaluannya tidak terkirakan Ya maksudnya rasa malunya Rasa malunya pasti tidak bisa diukur Tidak bisa di takar Karena Perilaku konyolnya yang memalukan itu Diketahui oleh publik yang sangat besar Jadi Bulan-bulanan Netizen Satu yang terakhir Pelajaran lah bagi kita semua Saya ulangi lagi Pelajaran bagi kita semuanya Jangan Adikang Adikung Adikuna Di zaman digital seperti ini Netizen 62 itu luar biasa Mengalahkan netizen-netizen Yang lain di belahan bumi manapun Lubang semut pun bisa diketahui Ya Jangan Jangan Adikang Adikung Adikuna Jangan sok Kuasa Sok kaya Sok kuah Dan lain sebagainya Karena Perilaku konyol dan sombong Anda Dimanapun berada ini Diawasi oleh Kamera-kamera Android Yang satu saat Bisa meledak Viral Tak terbayangkan Orang yang tadinya sombong Bisa menjadi Berbalik 180 derajat Setelah viral Dan diketahui oleh publik Oke Oke itu saja Saya kira Sekali lagi Mudah-mudahan ada hikmahnya Dan kita ambil pelajaran Berharga di kasus tersebut Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Halo Salam pagi dari Bali Hotman lagi di Bali Baca semua DM-DM yang datang ke Hotman Mengadu tentang pegawai Alfamart Halo pegawai Alfamart Kamu hubungi saya Jangan takut saya siap membela kamu gratis Hotman pari siap membela pegawai Alfamart secara gratis Oke Hubungi saya DM saya segera Oke Jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah Jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah Lawan Salam Hotman pari siap dari Bali Yang masih ngantuk-ngantuk Ya salam subuh Oke Alfamart Lawan Mewakili manajemen Alfamart Menyakakan Dan menegaskan Bahwa perusahaan sepenuhnya Mendukung karyawan kami Yang berdasarkan investigasi awal Menjalankan tugasnya Sesuai dengan prosedur Kami menolak Tindakan intimidasi Yang dilakukan terhadap karyawan Yang telah berupaya Menjalankan tugasnya dengan baik Alfamart Telah menunjuk Kantor hukum Hotman pari sukapea Sebagai kuasa hukum kami Kami berharap Kasus ini dapat menjadi Pembelajaran bagi semua pihak Agar menghormati hak setiap warga negara Di mata hukum Demikian Itu gua Tidak coba saya lihat dulu mana Saya ambil Iya kenapa ibu gak jujur Ya gak sini Enggak maaf lah bayar dulu lah Sini Bayar Yuk Gimana sih ambil copas Saya lihat bu Ini ambil copas Jangan Ya bu Kalau itu Kalau dapat sarapan Masa Sini 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 Oke Itu video pertama ya Pada saat ibu ini Tertangkap basah Mengambil Sokrat Nah kemudian Video yang kedua Video yang justru Karyawati Alfamartnya Yang meminta maaf Atau bersama dengan ibu yang ambil coklat itu Membawa pengacara Kita simak Bumur Rahmatullah Ya Barakatuh Saya Karyawati Alfamart Ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial Karena sudah ada kesalahpahaman diantara kita berdua Dan telah merugikan ibu Mariana Dan saya memohon maaf kepada ibu Mariana Karena atas video yang tersebar kemarin Dan Alhamdulillah hari ini Sudah diselesaikan secara kekeluargaan Sekian Karyawati dari saya Terima kasih Namanya siapa? Nama saya Melia Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari tim kuasa ibu Alhamdulillah pada hari ini Sudah terjadi kesepakatan bersama Artinya dari adek Nama siapa? Amelia Amelia sudah memohon maaf Dan sudah meminta maaf kepada ibu Mariana Atas video yang telah beredar Maka Video-video yang beredar kemarin Itu adalah video yang Sangat-sangat merugikan ibu Mariana Dan pada hari ini Sudah selesai Dan kepada karyawan dan manajer Alpamar Kami memohon maaf juga Atas terjadinya kesalahpahaman Antara ibu Mariana dan karyawan Alpamar Mungkin dari saya terima kasih Ibu ada yang ditambahin? Tidak Pak itu saja Sebenarnya kan merugikan banget Ya Oke Oke